Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Cerita Selebriti Badar TV Apa kabarnya nih? Semoga semua pemirsa sehat-sehat aja ya Nah, sambil menemani aktivitas pemirsa semua Selama 30 menit ke depan Cerita Selebriti akan kasih info-info menarik dari dunia selebriti tanah air Dan pastinya no gossip dong Kira-kira pada episode hari ini ada berita apa saja ya? Pemirsa mau tahu? Ini dia berita selengkapnya Ustaz Yusuf Mansur berbagi cerita seputar jodoh sang putri Wirda Mansur Dijumpai usai mengisi sebuah acara kemarin siang Pendakwa yang biasa disampa Ustaz IM ini Mengatakan bahwa dirinya mencoba menjodohkan putrinya tersebut Dengan putra al-maklum Syekh Ali Jaber yang bernama Syekh Hasan Menurut Ustaz pemilik pondok pesantren Darul Quran itu Tak ingin membebankan soal pasangan hidup sang putri Ia pun menambahkan tak lantas menikahi putrinya tersebut Maka seperti inilah cerita soal perjudohan anak Ustaz Yusuf Mansur Kepada para awak media selengkapnya hanya untuk Anda Ini dia cerita selengkapnya Siapa juga ya kan Seorang ayah Seorang papa Yang gak pengen punya matu Yang jelas Turunan siapenya Terus bahannya bagus Saya sih gak ngimpi dah Tapi yang bisa Bahannya bagus Saya lihat Salah satu ada di Saya ingin punya Saya Hasan Nah dia anak dari sahabat saya banget Ibu-ibu saya juga ikutannya Pada saat-saat berwacara provisi saya sampaikan Hasan Kalau lu mau yaudah Lu jodohnya sama anak gua tuh Wirda Dia sambil tawa Ya Hasan menganggap saya aku yang kedua Setelah saya alih kada saya ayah diri Saya belum ngomong sama Wirda juga Dia taunya malah dari orang Aku sih kan memang udah berkali-kali sering dicenggin juga Wah berkali-kali Sama ini sama ini Apakah yang mana yang benar gitu kan Tapi ya bawa kedoa aja sih Benar ya siapa juga yang gak mau punya pasangan yang jerman Yang anaknya baik atau punya halus Mudah-mudahan ya terbaik buat aku Dan juga buat Hasan dan terus-terusan Kalau secara pribadi kan aku emang gak begitu kenal ya Karena aku belum pernah ketemu secara langsung sekarang ini Belum tahu komunikasi juga Belum saling tahu juga Jadi ini belum bisa menilai juga Tapi kalau misalnya ngelihat dari sisi laku warga Kemudian basic agamanya Kemudian basic penguruhannya juga Pastinya jangan lakukan Gak sih belum ada apa-apa kan Wirda ini agak beda zamannya Dulu neneknya dia 12 tahun Terus mamanya dia 14 tahun Terus saya sama istri suka bercanda Jangan-jangan Wirda 16 tahun Kita lewat Umurnya sekarang udah 20 Dan cita-cita masih tinggi banget Bisnisnya, pendidikannya Terus kemudian aksi-aksi kemanusiaannya Masih pengen ngopakin sayap Sampai kesan tero Indonesia dan begitu Jadi kami juga gak terlalu Strength di urusan itu Tapi emang Saya gak bosen itu Kalau ada yang bagus-bagus Saya juga bilang Nih kak, yang ini mau enggak Pernah, pernah nih Saya ngepoin satu orang Ternyata dia juga sama Ngepoin juga orang yang sama Tapi tinggalnya di Brunei dia Sultan Martin namanya Saya mungkin sempatnya Ngarap Kudang itu tidak Ngarap Ngarap Sultan Hasan Abu Halkiyah Tapi tahun Wirda sedih Anak Anak Percodohan ini ya sih? Gimana ya? Gimana Pak? Ya kalau Wirda sih Sejauh ini Sejauh ini Sejauh belum ditarik Statementnya ya Bagaimana Para tuanya ya gitu Tapi kami juga gak akan jolim lah Insya Allah gak Artinya Buat apa juga Dia nerima Tapi dia gak suka Lalu menjadi merangkab Buat dia kan Dia biar aja Ngalir Tapi kan ada pilihan Emang gak ada Beda Ada pilihan tetep lebih bagus Ada pilihan tetep lebih Misalkan makanan Kita ada pilihan Kalau emang gak suka Ya kita keluar Keluar Padang misalnya Gitu loh Tapi kalau Gak ada sama sekali Gak bagus Kira-kira Mas 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 Mereka bilang Ustadz jadi Apulia saya Apulia kedua Itu aja jawabannya Kami bilang Ada target sendiri Kapan usia akan menikah Belum Belum Tari kabarin Sepennya di GBK Abis COVID Makasih Kak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sub indo by